Untuk mendapatkan para talenta yang piawai menghasilkan makanan vegetarian untuk mengikuti kompetisi memasak vegetarian safe Indonesia, DAI TV mengelar audisi terbuka untuk menjadi peserta program memasak makanan vegetarian pertama di Indonesia. Audisi off-air berlangsung di Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, di mana puluhan peserta mengikuti audisi dengan memasak makanan vegetarian kreasi terbaik mereka. Inilah masalah saya, stik tempe. Mudah-mudahan bisa masuk final, bisa masuk audisi juga, dapat hadiah juga. Bismillah amin. Hari ini saya memasak dengan dua menu. Satu menu urap terancam dan yang kedua stik tahu tempe bugogi. Stik tahu tempe bugogi adalah dari rasa manis, gurih, dari rasa kecap dan gula. Kan vegetarian ya, kalau pucung jamur identik kan ikan. Yaudah saya langsung aja kepikiran, udah dah pucung jamur gitu. Audisi yang melibatkan warga Kelurahan Kembangan mendapat tangkapan positif dari Lurah Kembangan Selatan dan Camat Kembangan. Terima kasih kepada DITP yang sudah kolaborasi dengan Kelurahan Kembangan Selatan dalam hal ini. Tim PKK dari seluruh RW di Kembangan Selatan dalam acara pegetarian SEP. Ini pertama kali di Indonesia. Mudah-mudahan acaranya sukses, lancar semuanya. Menjaga kekompakan warganya pasti kami selalu membuat acara. Membuat acara, melibatkan mereka kader-kader tersebut. Ibu-ibu itu kan suka mengikuti acara. Jadi kita membuat suatu momen kebersamaan. Akhirnya mereka merasa seperti keluarga ya pastinya seperti itu. Ya terwujudlah harmonisasi keluarga yang luar biasa di Kembangan Selatan. Ya tadi saya satu persatu datang ke meja, menyicipi satu persatu yang tidak diragukan lagi. Untuk rasanya sih, terbaik memang. Audisi terbuka juga berlangsung di Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Tangerang, Banten. Pada audisi yang berlangsung pada 2 Oktober lalu, para peserta antusias mengikuti audisi pencarian Vegetarian SEP Indonesia yang akan tayang di DAI TV. Para peserta audisi unjuk kebolehan dalam memasak masakan vegetarian. Mulai dari masakan tradisional hingga Eropa disuguhkan di dalam audisi ini. Para peserta mengaku senang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti audisi ini. Hari ini, siang ini, kita di Kelurahan Nusa Jaya memasak katsu. Katsu itu biasanya untuk lengkap makan siang ya, makan siang, makan pagi bisa. Dari jamur tiram. Jamur tiram itu bentuknya seperti ini. Nanti ini teksturnya, rasanya percis seperti ayam. Karena memang kita kan vegetarian, jadi saya coba pakai ini. Nantinya para peserta audisi yang hasil masakannya dinilai oleh para juri dan dinyatakan lolos akan mengikuti kompetisi vegetarian SEP Indonesia dan berkesempatan untuk mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Di berikutan, DAI TV.